Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada video kali ini, Minggu 13 November jam 1 siang, kita akan ngulik saham EMTK atau MTEC. Ini adalah part 2 terkait dengan Piala Dunia. Bila sebelumnya kita sudah ngulik saham SCMA, maka kita akan ngulik induknya SCMA yaitu EMTK. Mari kita mulai ngulik saham EMTK-nya teman-teman. Seperti biasa saat kita mulai ngulik saham, jangan lupa zoom in, zoom out supaya tahu bagaimana riwayat saham ini. Nah ternyata saham ini, nah ini saham EMTK, ini kan, ini di 2018-2019 itu sering hanya berupa tanda minus atau strip. Artinya harganya nggak bergerak dan volume-nya juga nggak ada. Ini berarti bisa dianalogikan bahwa saham EMTK ini punya riwayat penyakit jantung gitu kan. Jadi sewaktu-waktu bisa jantungan ini kan. Jadi bisa bolehlah kita kategorikan saham EMTK ini sebagai saham gorengan. Karena riwayatnya di 2018-2019 sampai 2020 dia sering punya harga yang berupa strip, artinya nggak ada pergerakan saham itu, volume-nya hilang. Dan dia mulai ada pergerakan di akhir 2020. Di awal 2020 juga masih banyak harganya yang tidak bergerak, yang tidak ada volume-nya. Nah tapi dia mulai ada pergerakan 2021 sampai sekarang. Nah selanjutnya kalau kita lihat fasenya, fase terkininya, maka ini bisa kita lihat bahwa saham EMTK ini masuk fase uptrend. Ini kalau kita gunakan data dari bottom line atau garis terbawahnya di 18 Oktober. Dia naik di 26 Oktober, kemudian turun di 31 Oktober, dan kemudian naik sampai sekarang. Jadi ini sudah masuk fase uptrend gitu kan. Nah selanjutnya setelah ini uptrend, kita tahu berarti kalau uptrend menarik dong, kita cek doanya. Nah doanya ini kita cek menjadi 3 segmen saja supaya tidak terlalu panjang durasinya. Teman-teman nanti bisa ngecek lebih detail belakangnya bagaimana. Nah ini kita bagi menjadi 3, ini pas naik, ini pas 3 hari turun, dan ini 6 hari naik. Nah kita cek dari sini. Teman-teman nanti bisa cek ke belakang seperti apa. Tapi kita cek di 3 fase saat naik, turun, dan naik ini. Yang pertama kita cek dari tanggal 1 Oktober sampai hari ini ada apa. Kita cek saat naik ini all-nya bagaimana. Nah ternyata all-nya ini ada akumulasi kecil top 3-nya. Ya ini ada akumulasi kecil top 3-nya. Kemudian asingnya ada apa kita cek. Asingnya ini top 3-nya ini distribusi. Nah ini distribusi teman-teman. Jadi ini akumulasi kecil dan distribusi kecil. Jadi ini kita katakan, jadi kalau kita tulis maka ini ada akumulasi kecil. Asingnya distribusi kecil gitu kan. Atau distribusi, small distribusi. Kemudian pada saat turun ada apa ini? Pada saat turun tanggal 27 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Kita cek asingnya saat turun ini. Ternyata saat turun ada akumulasi dan yang menarik adalah TP dan RE beli tanpa jual. 7 dan 3 miliar. Ini menarik teman-teman. Jadi asingnya saat turun dia belanja banyak gitu kan. Kemudian top 3-nya ini dia netral. Ya kan 4-3 ini netral. Jadi ini bisa kita katakan saat turun ini dia netral gitu kan. All-nya netral tetapi asing akumulasi. Jadi bisa kita katakan pada saat turun ini masuk fase turun semu teman-teman. Jadi saat turun ini adalah turun semu. Kenapa? Karena saat turun ada distribusi. Ingat teori ekonomi. Saat turun itu harusnya ada distribusi. Tapi ini turun malah maksudnya akumulasi. Makanya turun semu. Maka turun semu maka nggak heran. Kemudian diirinya dengan kenaikan. Nah sekarang pada saat kita cek pada saat naik ada apa. Tanggal 19 Oktober sampai tanggal 26 Oktober. Kita cek. All-nya ada apa kita lihat. Ternyata all-nya ada akumulasi kecil. Ya kan akumulasi kecil. Dari jumlah sekuritasnya pun juga akumulasi. Kemudian foren-nya kita lihat ada apa di sini. Nah ini foren-nya akumulasi amat sangat gede. REX lagi-lagi beli tanpa jual 14 miliar. Tadi saat turun, REX beli tanpa jual. Ini saat naik pun REX beli tanpa jual. Ini menarik teman-teman. Artinya REX itu fokus di saham ini. Dan ini akumulasinya amat sangat gede. Dia jualan hanya 11.000 lot. Belanjanya 215 lot. Maka ini bisa kita katakan. Ini ada akumulasi gede banget gitu kan. XL akumulasi dari asing. Jadi ini asing akumulasi. Menarik. Nah sekarang kita kan bingung nih. Wah ini akumulasi. Ini akumulasi kecil ini distribusi. Terus gimana dong memastikannya? Ya pastikannya kita dari yang tanggal 19 sampai hari ini kita cek ada apa. Supaya kita tahu realnya itu ada apa teman-teman. Kita cek saat mulai kenaikan itu. Ternyata dia ada akumulasi kecil. Tidak signifikan gitu kan. Kemudian all-nya kita lihat. All-nya dia juga netral. Ini enggak gitu gede. Ini akumulasi kecil. 369. Ya ini. Ini akumulasi kecil. Jadi ini bisa kita katakan. Faser naik ini ada akumulasi kecil teman-teman. Jadi ini ada akumulasi kecil. Asingnya pun juga akumulasi kecil. Gitu kan. Kemudian ini all-nya juga akumulasi kecil. Jadi kalau kita mau lanjutkan. Analisa saham EMTK masih oke. Karena dia emang ada akumulasi. Gitu kan. Sekarang pertanyaannya. Kalau teman-teman tertarik dengan saham EMTK ini. Apakah sudah waktunya beli? Kalau pertanyaan itu. Maka kita harus masuk teknikal analisa teman-teman. Kita lihat stokastiknya dulu. Yang pertama stokastiknya ada di angka 89. Artinya stokastik si EMTK ini udah mahal sekali teman-teman. Di atas 80. Udah mahal. Kemudian kalau kita lihat MA-nya. Ini MA-5. Ini agresif habis motong MA-60 yang warna hijau. Dia bersiap ada MA-120 di atasnya. Oh iya kalau kita lihat bollingernya. Maka dia masih ngikutin bollinger atas. Gitu kan. Kalau kita lihat ace-nya. Maka juga udah telat. Karena sudah banyak indikator yang telat. Maka kita bisa menggunakan yang pertama. Nunggu MA-5. Motong MA-120. Itu opsi pertama. Opsi kedua. Kita tunggu istirahat dulu teman-teman. Jadi ini kan sudah naik nih. Nah harusnya naik. Kita tunggu turun dulu teman-teman. Kita tunggu turun. Nanti kita tunggu sampai dia ada kenaikan dikit. Ini sembari menunggu stokastiknya tidak di angka 89 lagi. Kalau ngomongin support resistennya. Maka menurut saya saham ini supportnya ada di sini teman-teman. Supportnya di 1.544 dan apa namanya target terdekatnya ada di 1.945 atau di 2.200-an. Nah kenapa? Karena ini ada dua gap teman-teman. Ada dua gap yang belum ditutup. Yang pertama gapnya ada di 2.392 dan yang kedua ada di 2.800. Ini juga bisa menjadi target gitu kan. Sekali lagi supportnya ada di 1.545 dan terdekatnya terjauhnya ada 1.495. Kalau 1.495 sudah jebol ya ini sudah downtrend gitu kan. Ini downtrend. Ini maka kita harus menunggu lagi perubahan fase atau pembalikan arahnya. Nah inilah bahasa tentang MTK bagi teman-teman yang masih baru belajar atau mau belajar saham masih bingung. Dengan analisa saham, belum paham support resisten, belum paham EMA, belum saham EIS. Teman-teman saya ingin sampaikan bahwa di Profita ada kelas privat. Berikut informasi tentang kelas privat Profita teman-teman. Saya akan share informasi tentang kelas privat Profita dulu teman-teman. Jadi inilah kelas privat Profita di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading tapi belum nyaman, masih sering cut loss dan seterusnya. Kelas privat Profita ini membahas mulai dari definisi saham teman-teman. Jadi definisi komsyarki, risk reward dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok dengan aktivitas dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management dan psychologis trading. Jadi kelas privat Profita itu sangat lengkap materinya, mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga cuan. Kenapa privat Profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinerti. Jadi mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain Profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi pada saat mentoring itu akan direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa tinggal dikulik lagi kemarin, payah masalahnya ya. Kenapa ya? Saya belum jelas ya. Nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian Profita. Tadi yang ada di awal video ini. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita. Jadi Profita itu ada event live trading di jam Bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih nganasih saham di saat jam Bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi teman-teman nanti bisa jawab langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jawab langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi teman-teman jangan khawatir, di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita, yaitu adalah grup alumni Profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-7895928. Demikian informasi tentang kelas privat dan nguli sahab MTK. Saya tak abusan mengingatkan, jangan percaya begitu saja apa yang saya sampaikan. Perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.